Perkembangan dan peningkatan permainan terus ditunjukkan skuad Laskar Antasari yang saat ini sedang melakukan TC di Yogyakarta jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 akhir pekan nanti. Perkembangan tersebut membuat pelatih kepala Laskar Antasari Dejan Antonik optimis menatap kompetisi musim ini. Terlebih, sembuhnya dua legion asing Laskar Antasari yakni Riotanoma dan Rafinha Oliveira tentu menjadi angin segar dan menambah kekuatan Laskar Antasari untuk bisa berjuang meraih 3 poin di Laga Perdana nanti. Dejan menjelaskan timnya sudah siap bertarung dan akan bekerja keras untuk memperbaiki prestasi minor di musim lalu. Pemain cedera yang masalahnya yang tarik itu bukan cuma dari tim kita ada dari Arema ada dua, ada dari Borneo sama kemarin. Banyak pemain ada yang cedera hampir sama seperti Noma dan Rafah tapi puji Tuhan dua pemain yang ini sudah ikut latihan normal. Kemarin uji coba semua dia maksimum dan semoga dia bisa bantu tim kita nanti ke depannya. Sementara itu Barito Putra akan melakoni Laga Perdana Liga 1 Indonesia dengan bertandang ke markas Madura United pada Sabtu sore mendatang. Adi Anwar, Duta TV, Banjar Masin.